Pemirsa petugas gabungan di kota Cimahi melakukan sidak sekaligus juga ram cek atau pemeriksaan kelayakan dari sejumlah kendaraan bus angkutan umum dan pariwisata. Sejumlah pelanggaran pun ditemukan termasuk ketiadaan alat pemecah kaca dan juga alat pemadam yang tidak berfungsi. Pemirsa petugas gabungan yang melakukan ram cek atau pemeriksaan kelayakan kendaraan bus angkutan umum dan wisata di kota Cimahi kali ini menumpukan sejumlah pelanggaran seperti alat pemadam kebakaran yang sudah tidak berfungsi dan kadaluarsa serta tak adanya alat pemecah kaca. Sidak petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Aparat Kepolisian dibantu pihak POM TNI ini menyasar sejumlah pol bus angkutan umum dan wisata. Pemeriksaan ini dilakukan karena maraknya kasus kecelakaan yang melibatkan bus dalam sepekan terakhir. Tak hanya kelengkapan kendaraan, petugas juga memeriksa kondisi mesin hingga ban dan juga fungsi rem. Petugas memberikan peringatan keras secara tertulis terhadap pengusaha bus yang abai dengan kelaikan kendaraannya. Apalagi beberapa pekan terakhir, sejumlah kecelakaan melibatkan bus sering terjadi. Mengingat sekarang kan lagi musim geboran. Musim geboran dari biasanya penggunaan kendaraan bus pariwisata itu ada peningkatan. Dan ini juga merupakan ekses dari kemarin terjadinya laka lantas di kilometer 92 apabila masalah oleh Tawabes Raja Tumak. Harapannya dengan melakukan rancek kali ini, kita bisa meminimalisir tingkat laka lantas yang disebabkan oleh tidak laiknya kendaraan tersebut. Seperti diketahui, kecelakaan beruntun melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Kabupaten Purwakarta, diduga karena adanya bus yang mengalami remblong. Selain itu, kecelakaan melibatkan bus juga terjadi di Jalan Raja Pola, Kabupaten Tasik Malaya yang merenggut 4 korban jiwa.